oke teman-teman masih bersama Mbak Elanang channel oke teman-teman ini kali ini Mbak Elanang ini seperti biasa menjemur Euromistiknya teman-teman nah ini tadi dia Mbak Elanang jemur ini dirasa sudah cukup ya dia kalau sudah mulai kepanasan dia biasanya tuh mulai-mulai gelisah begitu dia mulai-mulai gelisah tapi kalau masih mau berjemur biasanya dia diem aja gitu di dasar-dasar kandangnya nah ini dia mulai-mulai gelisah ini tandanya dia udah merasa cukup ya dia udah mulai-mulai kepanasan kalau kayak gini biasanya juga dia mulutnya sampai manggap-manggap juga kadang-kadang oke kalau misalnya dia masih mau berjemur biasanya dia diem aja di apa di alasnya ini di dasar kandangnya ini dia bisa diem berjemur gitu ini dia mulai-mulai gelisah tandanya dia udah mulai kepanasan yuk kita pindahin dulu karena dia udah mulai kepanasan jadi jangan terus-terusan juga dipanasin ya kita taruh tempat adem ya nanti dia kalau udah ditaruh tempat adem biasanya warnanya akan berubah lagi dia apa warnanya jadi agak gelap kalau saya tempat oke kita taruh di tempatnya adem dulu ya teman-teman jadi walaupun Euromastic ini dia senang di tempat yang panas tapi kalau merasa kepanasan dia juga mulai-mulai gelisah kayak gitu dia juga nah ini Euromastic nya ini jenisnya jenis dispari Euromastic ya Euromastic atau DOP atau si kadal gurun atau kadal yang DOP itu kadal yang halal dimakan ya nah dia Euromastic nya teman-teman tapi kalau yang DOP yang di Arab sana itu jenisnya jenis Egyptian Euromastic badannya lebih besar nah ini dia nah Euromastic ini dia makannya sayuran ya kalau baylanang baylanang kasih toge sawi hijau sama baylanang kasih milet juga sih ya bisa dia dia biasanya kan baylanang kasih tepat persembunyiannya dikasih genteng dan belanang taruh ini dulu apa namanya sebuah anaknya eh ini udah taruh dulu ya kita taruh ke tempatnya Oh tadi juga iguana habis pada di temur kita taruh kalau sudah kita taruh tempat ada begini warnanya nanti berubah lagi jadi agak gelap lagi dari taruh dulu kita kasih ke tempat persembunyiannya selanjutnya kita kasihkan persembunyiannya dia nah ini dia disipari Euromastic nya nah itu dia langsung menuju ke tempat persembunyiannya deh satu ekor masih di luar langsung masuk ke tempatnya kita lihat Oke kita kita ini tadi berhubung sawi hijaunya tadi enggak ada jadi cuman dikasih milet sama toge aja biasanya ada sawi hijaunya juga ini biasanya Oke Hai cukup sekian dulu dari baylanang yang belum subscribe silahkan di subscribe kurang lebihnya ambil anak mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video belanang dari awal sampai akhir mohon maaf kalau ada salah-salah kata nah ini romestiknya atau gop atau si kadal burun atau dok kadal yang hal dimakan nanya lagi makan kita video ini udah dia lagi makan toge nya oke cukup sekian dulu teman-teman biarkan doknya makan dulu atau Euromastiknya makan mohon maaf jika ada salah-salah kata karena belanang disini juga masih belajar ya teman-teman Oke cukup sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe and share like subscribe and share terima kasih sampai jumpa lagi terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi